Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel saya Adinul Prayogi Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman Karena ada satu hal yaitu penyahama pada tanaman alpukat Ini hamanya seperti ini Mungkin teman-teman sudah pada sering mengetahui atau sering melihat Yang terjadi pada alpukat anda Ini seperti ini Ini namanya hama Ini hamanya disini Dia hamanya berbentuk putih-putih dan bergerombol seperti ini Nah ini namanya adalah hama kutu putih Jadi hama ini sebenarnya dia akan membuat tanaman kita tidak sehat atau sakit seperti ini Kalau kita lihat dari daunnya ini daunnya keriting dan pertumbuhnya tidak normal Terus bagaimana cara pengendaliannya Saksikan terus video saya kali ini Jangan di skip karena saya akan menjelaskan Bagaimana kita cara menanggulangi, mencegahnya dan cara mengatasi hama ini Yaitu hama kutu putih Jangan lupa subscribe bagi subscribe agar channel ini terus berkembang Jadi teman-teman Hama ini merupakan hama yang sering kita jumpai pada beberapa tanaman Baik di alpukat, di cabai, di jambu kristal, jambu air, mangga Bahkan hampir semua tanaman biasanya Salah satu hamanya yang paling dominan itu yang paling sering kita temui yaitu hama kutu putih Hama ini merupakan salah satu dia berbentuk seperti kupu-kupu Namun dia bisa membuat tanaman itu ada serbuk-serbuk putih seperti ini Seperti kapu atau kapas seperti ini Jadi hama ini dia menyerang pada bagian bawah daun seperti ini Dan menyebabkan daun itu tumbuhnya tidak normal Atau nanti dia akan menjadi keriting seperti ini Ini kalau kita lihat dari dekat seperti ini hamanya Nah ini dia ada putih-putih berbentuk seperti ini Dia selalu kita temui pada bagian bawah daun Ini kalau kita dekatkan hamanya ini Dia seperti kupu-kupu kecil Hama ini mempunyai nama latin yaitu Bemisia Tabasi Dia berbentuk seperti masuk kolongan kupu-kupu Dia berwarna putih bahkan ada yang hijau juga Nah seperti ini Nah biasanya hama ini dia akan menyebabkan gangguan yang lebih lanjutnya Yaitu dia akan menimbulkan embun jalaga Apa itu embun jalaga yaitu Embun jalaga itu kalau kita ketemui dia akan adanya hitam-hitam pada bagian daun Nah ini sudah ada yang mulai menghitam daunnya Nah ini namanya embun jalaga Dia berbentuk hitam-hitam seperti tinta Nah terus bagaimana hama ini dia dapat merusak tanaman Jadi ketika dia berada pada tunas Dia menyerang pada tunas Otomatis tunas itu akan keriting seperti ini Kemudian apabila sampai embun jalaga itu sudah muncul Sudah banyak terdapat pada daun-daun Otomatis dia akan menutupi permukaan daun Terus apa konsekuensinya ketika dia menutupi permukaan daun Dia akan menyebabkan daun ini tertutupi oleh embun jalaga Dan otomatis akan mengurangi laju fotosintesis pada tanaman itu Sehingga fotosintesisnya dia akan terhambat karena embun jalaga ini Nah biasanya disini kita sering temui juga yaitu semut Nah jadi semut itu biasanya apabila ada embun jalaga pasti ada semutnya juga Kalau kita lihat dia pasti akan ada ketika ada kutu putih ada embun jalaga yang hitam itu Kemudian pasti ada semutnya juga Jadi disini ada antara simbiosis yang saling menguntungkan antara kutu putih dan semut Jadi kutu putih itu dia mengeluarkan ekspresinya atau jadnya itu yang dibuat untuk makanan oleh semut Sehingga semut itu akan terundang oleh ekspresi dari hama ini Sehingga hasil ekspresi dari kutu putih ini Ini untuk bahan makanan semut Maka dari itu biasanya semut akan datang kepada bagian ini Kemudian ini yang menguntungkan bagi semutnya Kemudian bagaimana menguntungkan bagi kutu putihnya Nah jadi disini semut itu dia akan melindungi kutu putih dari predator-predator alami dari hama ini Sehingga predator seperti belalang dan lain-lain itu tidak berani mendekat kepada kutu putih ini Karena ada semutnya disitu Nah jadi dari kesimpulan ini kita bisa lihat Semut itu selain dia membantu perkembangan dari kutu putih Dan ternyata semut itu juga dia dapat membawa perpindahan hama ini ke tanaman lain Karena semutnya dapat perpindahan secara cepat Ketika dia hinggap disini Kemudian dia jalan lagi ke tanaman lain Otomatis dia membawa hama kutu putih ini Bisa berupa telurnya Bisa berupa koloni dari kutu itu tersebut Seperti itu teman-teman Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan bagaimana pengendalian dan pencegahnya Seperti itu Namun saya akan menjelaskan dulu pengendaliannya Karena pencegahnya itu sangat panjang Biar tidak berdiri-diri Saya akan menjelaskan pengendalian dari hama ini Karena hama ini sangat mudah sekali dikendalikan Selain kita mengendalikan semutnya Kita juga bisa mengendalikan hama nya langsung Saya hanya menggunakan dua bahan Dan dua bahan ini mudah sekali ditemukan pada sekitar Yang saya gunakan ada dua yaitu Bahan pencuci piring Atau kita biasanya menggunakan sanglet saja Dan ini pesticida Insektisinya saya menggunakan durusban Nah durusban ini bisa kita ganti dengan apa saja Bisa dengan sidametrin Bisa kita gunakan joker pista atau pastak pisa Karena hama ini sebenarnya sangat mudah dikendalikan Nah yang menjadi kunci penting Pada pencuci piring Nah ini sebagai perfaktan Atau sebagai bahan pembawa dan perekatnya pada itu Jadi ketika dicampurkan dengan kedua bahan ini Maka cara kerja pesticida ini akan lebih efektif Dan lebih cepat bisa mengendalikan hama itu Seperti itu ya teman-teman Ini biasanya saya menggunakan ini 2 ml per liter Dan untuk insectisinya ini tergantung dari dosis dari kemasan ini Bisa 2 ml 1 ml tergantung dari cara penggunaan ini masing-masing Karena saya tidak menyarankan pada satu produk Carilah produk di sekitar anda yang mudah untuk ditemukan Seperti itu teman-teman Nah kemudian bagaimana cara menyemprotkannya Jadi saya akan coba praktekan pada tanaman ini ya teman-teman Ini kita biasanya sering kita temui hama itu berada pada bagian permukaan bawah daun Maka sebaiknya efektifitasnya kita menyemprot juga pada bawah permukaan daun seperti ini ya Ini kita sempurkan seperti ini Nah harus mengenai permukaan daun Karena apabila kita menyemprot pada atas Ini otomatis akan tertutup bagian atas permukaan daun Sehingga ini tidak akan efektif untuk mengendalikan hama itu Ini kita sempurkan rata seperti ini Jadi sangat mudah sekali untuk mengendalikan ini Terus bagaimana cara pengendalian lagi ya Nah biasanya ini kita ulangnya apabila belum ada perubahan Dan biasanya untuk dua kali aplikasi baru hama ini mulai kelihatan mulai rontok-rontoknya Karena apabila kita aplikasikan sekali nanti ini belum mulai turun Karena apa dia masih merekat pada daunnya Biasanya saya gunakan empat hari sekali atau tiga hari sekali Saya ulang selama tiga kali Biasanya sudah mulai rontok dan sudah mulai hilang butuh-butuhnya itu Karena biasanya dia ada telurnya Ada yang masih mulai menetas dan ada yang sudah yang dewasa Dan telur yang biasanya belum bisa mati Dan masih bisa tumbuh lagi ketika belum kita aplikasikan ulang Seperti itu Makanya kita harus mengaplikasikan berkali-kali Dua kali sampai tiga kali baru mati Nah itu cara pengendaliannya Kemudian saya akan menjelaskan cara pencegahannya Kalau bisa dicegah langkah lebih banyaknya kita cegah dahulu Tidak kita obati langsung Jadi pencegahannya itu sangat mudah Nah biasanya tanaman ini akan terserang itu Biasanya karena ada semut Jadi kita bisa mengendalikan semutnya Semut itu bisa kita kembalikan dengan mudah Bisa dengan beberapa insektisida yang mudah ditemukan Seperti pastak dan lain-lain itu Nah yang pertama kita mengendalikan semutnya saja Karena apabila semut itu tidak ada Atau sangat minim atau sedikit Biasanya itu jarang ditemukan Nah kemudian pencegahan yang kedua yaitu Kita menjauhkan dari tanaman-tanaman yang mudah sekali terserang pada hama itu Contohnya yaitu ada beberapa tanaman yang mudah diserang Yaitu ada mangga Kemudian ada tanaman cabai Ada tanaman pepaya Nah tiga tanaman itu sangat-sangat sekali mudah sekali diserang pada hama ini Maka daya itu biasanya ketika ada semut ada hama lain Dia akan menularnya sangat cepat sekali untuk Merambat atau menyerang tanaman alpukat kita Seperti itu teman-teman Jadi itu pencegahnya itu Yaitu kita mengendalikan agen pembawanya Faktor pembawanya Kemudian kita menjauhkan tanaman yang sebagai inangnya Nah ada lagi yang ketiga yaitu kita membersihkan gulma Jadi gulma itu juga bisa sebagai tempat singgah utuh ini untuk sementara tinggal Nah biasanya apabila kita tempatnya bersih Tidak ada gulmanya Biasanya penyakit hama ini juga minim kita temui Nah seperti itu Jadi pengendalian yang tiga yaitu pertama kita mengendalikan semutnya Kemudian yang kedua kita menjauhkan tanaman-tanaman sebagai faktor yang sering ditemui penyakit hama itu Yang ketiga yaitu kita membersihkan gulma atau sanitasi gulma Nah itu Apabila ketiga ini kita sering lakukan Kita lakukan dengan baik Kemungkinan tanaman kita akan minim sekali terserang hama ini Itu ya teman-teman Jadi mungkin sekian dulu penjelasan saya kali ini Semoga penjelasan ini bisa jelas dan bermanfaat bagi kita semua Sehingga tanaman kita bisa sehat dan tumbuh secara maksimal pada pot maupun pada lahan Dan tentunya akan berbakti terus pada kita Bisa menghasilkan Sekian video saya kali ini Jangan lupa subscribe Beli video yang belum subscribe Dan jangan lupa berikan kritik dan saran agar channel ini terus berkembang Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!